Saat itu bagaimana kondisinya? Tiba-tiba gelap, tiba-tiba pengapus? Tiba-tiba gelap, tiba-tiba gelap, tiba-tiba gelap, tiba-tiba gelap. Itu saya, Mas. Keanehan pintu 13 stadion dalam tragedi Arema di Kanjuruhan dibongkar oleh sejumlah penonton. Pintu 13 stadion ternyata sudah dibuka pada menit 85 pertandingan, tapi anehnya tiba-tiba dikunci lagi. Kesaksian sejumlah aremania dalam tragedi Arema di Kanjuruhan diungkap sejumlah supporter yang merasa aneh dengan pintu 13 yang sudah dibuka tapi kemudian ditutup dan dikunci lagi. Ternyata, pintu 13 stadion yang dijejali ratusan orang itu awalnya terbuka sebelum aparat menembakkan gas air mata hingga memantik tragedi Arema di Kanjuruhan yang memakan korban jiwa. Saat huru hara dan kepanikan akibat gas air mata itu terjadi, justru pintu 13 tertutup, bahkan dikunci gembok. Nawi, salah satu Aremania menceritakan, pada menit ke-85 pertandingan Arema VS Persebaya, dia sempat keluar stadion melalui pintu 13. Tapi selang beberapa saat kemudian, Nawi mendengar teriakan dari dalam stadion akibat adanya tembakan gas air mata. Saat Nawi hendak masuk lagi ke stadion, pintu 13 ternyata sudah terkunci lagi. Namun anehnya, saat dia mau masuk kembali, pintu 13 itu sudah tertutup dan terkunci rapat, bahkan digembok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!